Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabatku ya ini sudah selesai sholat jumatnya dan masih nunggu kemudian ini udah keluar ya dari masjid seperti ini di luar sana itu banyak mobil-mobil yang diparkir ya parkirnya tuh kalau lagi sholat itu bebas ya sahabatmu kadang-kadang taruh di tengah jalan kadang-kadang mobilnya masih hidup mungkin enggak dimatiin tapi di sini tuh aman sama ada pencuri Wih kalau di Indonesia kalau ada yang mobilnya lah atau sepeda nyala Aduh habis itu kalau disini aman-aman aja sahabat ya dan ini Masya Allah ya kalau udah sholat jumat itu sejuk enak banget ya santai gitu hati adem gitu ini juga rumputnya bergoyang-goyang entah kenapa itu ya ini kembali lagi rumah jalan kaki saya enggak suka kalau naik mobil kalau jalan surat jumat itu supaya jalan kaki kita santai gitu terus nanti pulangnya juga pula-pula kita berhenti dulu nih ada mobil mau lewatin itu nampil Merci Camry Camry dan sekarang aku pulangnya sendirian ya sahabatku enggak ada temen orang Indonesia juga enggak ada enggak enggak nah ini juga jalan kaki menu ini ini kesiangan orang tiga ini dia enggak sholat nah nah ini tempatnya saya tapasnya tempat anak mondok disini sahabatku ini buah pohon ke rumahnya belum enggak berbuah juga dan mobil mobil banyak ya sahabatku yang taruh diluar enggak ada yang ditaruh di dalam rumah tuh orang sini itu baik-baik ada orang pulang akan ditawarin yuk mau naik gitu tapi aku enggak jarang mau sih kalau enggak lagi buru-buru gitu aku sukanya jalan kaki sahabatku kalau setahu saya setiap langkah kita menuju ke masjid itu situ ada ganjaran makanya aku sukanya jalan kaki karena dihitung itu pahalanya tuh dihitung kalau lurus dan itu kalau lurus sahabatku itu kalau ke toko ya toko belanja itu lurus nah sedangkan rumah saya itu gelok kanan sahabatku dan disini juga aku ketemu sama orang Indonesia ya orang beliau ini udah lama udah puluhan puluhan tahun malanya puluhan tahun dia nggak mau pulang bahkan dia belum tahu kapan pulangnya katanya betah disini biasanya sih kalau orang Jawa itu kalau ada di perantauan ini masih nunggu anaknya punya kuliah punya kerjaan baru beliau untuk pulang biasanya gitu kalau orang Madura beda kalau orang Madura itu yang penting bangun rumah terus abang pulang beli apa yang mau dibeli itu jadi belum ada rencana terus keluarganya dipanggil kesini semua tahun depan baru nanti pulang gitu biasanya kalau orang Madura gitu makanya kalau orang Madura lama di sini beda sama orang Jawa kalau orang Jawa itu cuman beberapa tahun udah seorang Madura tuh sampai bertahun-tahun sahabatku ada yang 30 tahun di perantauan itu ini udah Alhamdulillah udah nyampe rumah sahabatku ya Masya Allah aku bertahun-tahun di rumah sini sahabatku Alhamdulillah sahabatku udah nyampe rumah ya jadi kalau jalan kaki nggak ada naik mobil sebenarnya bisa sih naik mobil menangkan jalan kaki sahabatku biar tambah sehat jadi sehna kaki-satunya ya dia makan kamu kita ya dia 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 selamat menikmati